Intro Hai, jumpa lagi dengan OTM Channel Halo para sahabat sehat, apa kabar anda semua? Semoga selalu tetap sehat ya dan tetap bersemangat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari Di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas bagaimana kiat menjaga sistem imun tubuh kita supaya tetap sehat dan fit di dalam kita melaksanakan aktivitas kita Ada tujuh makanan penting yang bisa menjaga dan meningkatkan sistem imunitas pada tubuh kita Nah, makanan yang kita makan itu akan sangat menentukan bagaimana sistem dalam pertahanan tubuh kita Sistem kekebalan tubuh kita akan terbentuk dengan baik jika asupan nutrisi yang kita konsumsi cukup gizi dan berimbang Kualitas makanan yang kita makan sehari-hari akan sangat menentukan bagaimana kualitas sistem pertahanan tubuh kita Pasukan yang terorganisir dengan baik ini akan terus bekerja mempertahankan tubuh kita dari serangan patogen seperti fungi, protojoa, bakteri, virus, parasit, dan agen-agen penyerbu lainnya Jadi, tidak mengherankan jika apa yang kita makan akan sangat mempengaruhi seberapa baik sistem kekebalan kita melakukan tugasnya Untuk menjadi sehat dan bugar agar sistem pertahanan tubuh kita bekerja dengan baik hal terpenting yang harus kita lakukan adalah menyelaraskan selera mulut kita dengan selera tubuh kita Baik, para sahabat sehat, ini adalah jenis makanan pertama yang sangat powerful dalam menjaga sistem imunitas tubuh kita Brokoli, si hijau yang penting untuk kesehatan tubuh kita Ini adalah sederet manfaat brokoli bagi kesehatan dan imunitas kita Dia mampu memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah kita Juga bisa mencegah tumbuhnya sel-sel kanker Melancarkan sistem pencernaan pada tubuh kita Dan, nah, ini yang paling penting Meningkatkan sistem imunitas dalam tubuh kita Brokoli juga bisa menjaga kesehatan kulit Dan juga meningkatkan kepadatan tulung Kenapa brokoli bisa menjaga kesehatan kita? Apa kandungan zat giji dan mineral yang ada pada brokoli? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Pada brokoli itu ada karotinoid Ini adalah salah satu senyawa penting bagi kesehatan kita ya Dan juga ada sulforapen, provitamin A, seng atau zinc, vitamin C, vitamin E, kalsium, dan zat besi Nah, semua senyawa-senyawa ini akan mensupport imunitas kita Supaya tetap bekerja dengan baik Ini adalah salah satu senyawa penting pada brokoli Yaitu adanya karotin Segera konsumsi si hijau ya Nah, ini adalah karika papaya Buah yang cukup berlimpah di negara kita Harganya murah, tapi hasilnya selangi Papaya banyak mengandung kalium Dia bisa melancarkan sistem dalam tubuh kita Nah, ini adalah sederet manfaat papaya Ketika kita rutin mengkonsumsi buah papaya Yang pertama, papaya mampu sebagai anti-peradangan atau anti-inflammasi Papaya juga bisa menguatkan sistem imun dalam tubuh kita Papaya bisa menyehatkan tulang Kemudian melancarkan sistem pencernaan kita Terutama bagi kita yang sering mengalami sembelit ya Dengan konsumsi papaya yang rutin Pasti pencernaan kita akan menjadi lancar Kemudian papaya bisa mencegah penyakit jantung Termasuk jantung korona Papaya juga bisa mencegah Degenerasi makula lutea pada mata Itu adalah retina pada mata Yang penting untuk reseptor cahaya pada mata Papaya bisa mempercepat proses penyembuhan luka Ini karena dia banyak mengandung kalsium dan kalium Mencegah asma atau sesat nafas Dan baik juga untuk penderita diabetes Nah, kenapa papaya begitu hebat dalam menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kita? Nah, mari kita lihat kandungan penting yang ada pada papaya Dalam satu buah papaya dengan ukuran sedang Itu mengandung kira-kira 120 kalium Dan 30 gram karbohidrat Di dalamnya terdapat 5 gram selat 18 gram gula 2 gram protein Kandungan papaya yang lain adalah Ada kalium Kemudian, nah ini ada asam selat Ada vitamin A Ada magnesium Tembaga Asam pantotenat Dan vitamin B Nah, ini adalah salah satu senyawa penting dalam papaya Asam pantotenat Ini merupakan bagian yang turut men-support kesehatan dan imunitas Sepadu itu Baik para sahabat sehat Ini pasti Anda mengenal semuanya Garlic Si bawang putih Ini bukan menjadi rahasia umum lagi Ketika seseorang rutin mengkonsumsi bawang putih Tapi tentu saja harus terukur Karena kalau ada gangguan mah Ini juga akan ada efeknya Nah, bawang putih ini memiliki beberapa keunggulan dalam memproteksi dan menjaga sistem imun pada tubuh Yang pertama, bawang putih mampu mengobati flu Jadi kita tidak perlu mengkonsumsi obat medis ya Nah, secara alami kita bisa melakukan imun bawang putih Garlic juga bisa meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh Bawang putih bisa menurunkan tekanan darah Membantu mengontrol kadar gula dalam darah Bawang putih juga bisa meningkatkan kinerja fisik kita Apa kandungan penting dalam bawang putih Sehingga dia bisa menjaga sistem imunitas pada tubuh kita Nah, ini adalah beberapa jad yang ada pada bawang putih Ada antioksidan Kemudian ada asam amino Termasuk asam amino esensial Dan ini satu lagi Flavonoid Lalu ada oligosaccharida Ini adalah derivat dari karbohidrat Yang juga mengandung serat Kemudian bawang putih juga mengandung vitamin C Kalsium dan magnesium Nah, semua unsur ini akan sangat berperan Dalam menjaga sistem kesehatan dan imunitas pada tubuh kita Nah, ini adalah senyawa flavonoid Yang merupakan senyawa penting dalam bawang putih Sebagai antioksidan Dan juga bisa mengatur metabolisme tubuh kita Supaya tetap lancar Ini adalah jenis makanan yang keempat Yang tidak kalah pentingnya Yaitu green tea Si hijau Yang hasiatnya selamit Nama latinnya adalah carmelia sinensis Sesuai dengan namanya Jadi si hijau ini sangat penting bagi kesehatan kita Yang pertama Dia bisa mencegah resiko penyakit jantung Nah, ini penting sekali ya Kemudian mencegah pertumbuhan sel kanker Juga green tea ini bisa mencegah resiko diabetes Menjaga tekanan darah supaya tetap normal Dan juga meningkatkan fungsi otak kita Dengan rutin mengkonsumsi green tea Kesehatan kita akan berjalan Nah, kandungan penting pada green tea Kita bisa lihat disini bahwa Teh hijau itu mengandung senyawa polifenol Salah satu senyawa penting Yang ada pada teh hijau ini Yang bisa mensupport kesehatan dan komunitas kita Juga ada samamino Kemudian tanin Vitamin C Vitamin E Lalu ada potasium atau kalium Natrium atau sodium Magnesium Posphor Fluoride Kafein Dan theobromin Dari jatuh tersebut Yang paling penting Itu adalah polifenol Dan senyawa flavonoid Yang ada pada green tea ini Yang bisa mensupport Kesehatan dan imunitas Masih ragu minum teh hijau? Segera Demi untuk Imunitas anda yang lebih baik Nah, ini adalah salah satu Rempah-rempah Sebagai ciri khas dari negara kita Ginger atau jahe Nama latinnya Jingyber Fisinal Jahe ini sudah terbukti Bisa menjaga Dan merawat Kesehatan dan imunitas kita Bahkan bisa Sebagai preventif Mencegah Supaya kita tidak terselang Seperti penyakit ringan Nah, apa saja Khasiat lain Daripada Jingyber Ofisinal Sini kita bisa lihat bahwa Jahe Yang kita konsumsi Secara rutin Dan terukur Itu bisa mencegah Kanker ovarium Ini terutama Untuk remaja putri Jahe juga bisa Meredakan batu Dan juga bisa Mencegah Radang tenggoroka Ginger Juga berfungsi Untuk mengurangi Resiko penyakit jantung Jahe juga bisa Mengurangi Resiko Kanker Kolek retal Yaitu kanker Pada usus besar Dengan meminum Jahe secara rutin Juga bisa Mencegah diaret Ginger juga bisa Meredakan Sakit Saat menstruasi Kemudian Jahe juga Menjaga Kesehatan mulut Dan yang Terakhir Jahe juga bisa Meredakan Mual Apa Kandungan pada Jahe Sehingga dia bisa Powerful Dalam menjaga Sistem imunitas Dan kesehatan kita Nah disini kita bisa Lihat bahwa Jahe ini Banyak mengandung Vitamin C Dan magnesium Kandungan ini Membuatnya Membantu Tubuh Untuk memperkuat Sistem imun Tubuh kita Selain kedua Jahe tersebut Jahe juga Memiliki Kandungan Seperti Gingerol Kemudian Sagal Dan juga ada Gingerones Yang dapat berfungsi Sebagai Antioksidan Pada tubuh kita Nah ini adalah Rumus bangun kimia Dari kedua Senyawa penting Yang kita sebutkan tadi Gingerol Dan Sagal Dengan rajin Minum Wedang jahe Saya pastikan Sistem imunitas Dan kesehatan Kita akan tetap Terjaga Baik para sahabat sehat Ini adalah Spinach Ini adalah Sayur bayam Yang sering kita Konsumsi Tetapi Banyak dari kita Yang tidak mengetahui Betapa berhasilnya Makanan yang satu ini Dia mudah diperoleh Tetapi kita sering abai Bahwa dia Sangat berperan Dalam menjaga Sistem kesehatan Dan imunitas kita Amarantus tricolor Itu adalah Nama latinya Yang pertama Manfaat bayam Ketika kita konsumsi Secara teratur Dan terukur Dia bisa Meredakan Peradangan Dalam tubuh kita Bayam juga Bisa meningkatkan Sistem kekebalan tubuh Kemudian Sayur bayam Bisa mencegah Anemia Ini karena dia Banyak menganujat besi Kemudian mencegah Kesehatan Menjaga kesehatan mata Supaya tetap awas Bayam juga bisa Menurunkan resiko Kardiofaskular Yaitu serangan jantung Bayam juga Menjaga Kesehatan kulit Dan juga Mencegah Tumbuhnya Sel-sel kanker Apa Kandungan Penting pada bayam Yang bisa Berperan dalam Menjaga sistem Imunitas tubuh kita Nah disini kita bisa lihat Bahwa Bayam itu Mengandung banyak Vitamin A Kemudian Vitamin B kompleks Vitamin C Kemudian ada Vitamin B Ada magnesium Dan ini Asam folat Asam folat ini adalah Nama lain dari Vitamin B9 Yang penting sekali Dalam metabolisme tubuh kita Dan ini ada Jacuzzi Ini tadi makanya Kenapa mayam Bisa mencegah Anemia Lalu ada Kalsium Kemudian Kalium Nah ini adalah Rumus molekul Yang penting Yang ada di dalam Sengal bayam Itu asam folat Yang merupakan Vitamin B9 Ya Tunggu apa lagi Rajinlah Konsumsi sayur bayam Sayuran ini Banyak tumbuh di negara kita Dia harganya murah Tetapi Hasiatnya Sangat banyak Nah ini adalah Makanan yang ketujuh Yang akan turut Men-support Sistem kesehatan Dan imunitas kita Lemon Ya Nama latinnya adalah Citrus limon Ini juga Adalah buah yang Sudah familiar Dengan kita Ya Apa keunggulan Daripada lemon ini Nah yang pertama Bisa melancarkan Sistem pencernaan Dia mengandung Banyak serat Yang baik untuk Sistem pencernaan kita Lemon Juga bisa Mengatur tekanan darah Kemudian Mencegah Tumbuhnya Sel kanker Lemon Juga berperan Dalam mencegah Penyakit jantung Seperti jantung Koroner Lemon Juga bisa Meningkatkan Sistem Kekebalan tubuh kita Nah ini yang sering Abai kita ya Kemudian Citrus limon Juga bisa Memurnikan Darah kita Jadi kita tidak perlu Hemodialisis Secara arami Kita bisa lakukan Dengan lemon Memperkuat tulang Ini juga merupakan Peranan dari Citrus lemon Memperkuat gigi Ini juga Peranan penting Dari citrus lemon Nah apa Jat penting Yang ada pada lemon Sehingga dia bisa Menjaga Sistem imunitas Dan kesehatan Pada tubuh kita Nah ini kita bisa Lihat disini Yang pertama Lemon memiliki Kandungan vitamin C Yang cukup tinggi Kemudian ada Beta karotin Nah ini adalah Senyawa Yang turut Dalam menjaga Metabolisme Untuk tubuh kita Supaya tetap lancar Kemudian ada Kalsium Ada kalium Vitamin B1 Dan asam folat Atau vitamin B9 Nah ini adalah Rumus molekul Atau rumus bangun Dari asam folat Yang merupakan Vitamin B9 Senyawa penting Yang ada pada lemon Yang turut berperan Dalam menjaga Metabolisme tubuh Supaya tetap lancar Nah dengan demikian Sistem imun kita Sistem kesehatan kita Akan tetap terjaga Seiring dengan Pertambahan usia Kita harus Mengkonsumsi Ketujuh makanan Yang powerful ini Yang sudah terbukti Dapat menjaga Sistem kesehatan Dan sistem imunitas Di dalam tubuh kita Oke terima kasih Para sahabat hebat Sudah menonton video ini Salam sehat selalu Dan tetap semangat Nantikan video-video menarik berikutnya Hanya di OBM channel Jangan lupa Like, subscribe Dan bunyikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.